Intro Hi guys welcome to my channel Asuna Basri Wow udah lama banget nih aku tidak podcast atau tanya-tanya orang nih Assalamualaikum Gimana nih kabar kalian yang ada disini Semoga sehat-sehat saja Amin 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 Tapi sebelum kalian kita memasuki ke inti utama Jangan lupa subscribe, like, dan komen Bantu sampai 1 juta subscriber Guys hari ini kita kedatangan bintang tamu Ini ada nama siapa kak? Asyam Ini adalah orang kan jadi kalah kan Hahaha Ya iyalah orang Ini adalah temen aku guys Dia content creator tapi juga sebagai penyanyi Aku juga suka juga bagus Gak Gak aku sama kalau nama kamu nih aku pengen ketawa Soalnya lucu banget aslinya guys Iya Jangan kayak gitulah Hahaha Ini kak Asyam ini nama aslinya siapa nama lengkap? Ya nama lengkap aku tuh Asyam Rozak Ardi Syahputra Oh my god panjang banget loh nama kamu Iya Biasa aja sih Oh biasa aja ya Tapi panjangan nama aku sih Siapa kak? Abe Asrina Basri Gak panjang gitu Oh itu pendek ya? Ini kak Asyam ini umurnya berapa sih? Aku tahun ini 21 Bulan Agustus Boong 21 Aku gak percaya Kayak kamu nih kayak umur-umur 27 Anjay Hahaha Betulan Enggak Betulan kamu 21 Aku mikirnya 27 loh Berarti tua anakku dong Oh my god Tuhan aku guys Kalau aku umurnya 32 tahun Kelahiran 89 nih Kak Asyam Oh my god kak Asyam Eh Gak bisa namanya? Ajam Ajam Asyam Aku sesama tuh ngomong nama kamu loh Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Aduh aku nih bingung ya Karena ini random banget ya Aku gak apa-apa nanya-nanya kak Asyam nih Eh kak Asyam kan Kok Asyam terus sih si Asyam si Asyam ini? Jangan-jangan jodoh aku lagi Wiss Eh kakak dari mana sih emang? Aku dari Jember Katanya Tiara Amdiumi Hah? Yes Oh my god Jangan-jangan kamu nanti Ininya sih Adik-adikan kak ini Kak Mahalini Kok jadi Mahalini? Kok jadi Kak Mahalini? Kok jadi Kak Mahalini sih? Siapa siapa siapa? Kakak siapa? Lupa aku namanya Apanya? Itu tadi? Artis tadi? Tiara Amdiumi Oh kak Tiare ya? Oh my god This is my crazy Nah ini Kakak Azem gabung ke tiktok ini dari tahun berapa nih kak? Awal covid sih 2020 2020 Eh awal covid tahun 2020 Iya Itu kakak ini kontennya basicnya apa sih? Dance Dance? Kakak bisa dance? Jelas dong Coba dong Tapi pake badan aja Kayak mana nih cara dance nya nih? Azem Anjay Gini ya? Aku gak bisa loh kayak gitu Gini Terus tuh kakak apa lagi nih? Selain kakak bisa dance Kakak bisa apa lagi? Aku hobinya tuh dance sama nyanyi sih Tapi kalo nyanyi cuma sebagai penyanyi kamar mandi Gimana tuh maksudnya kamar mandi? Jadi di kamar mandi aja aku nyanyi Gak pernah ikut lomba Masa sih? Tapi kayaknya kakak ini suaranya bagus deh Aku mau coba kakak nyanyi seterah Jangan bohong Jangan Maksudnya jangan bohong apa ya? Jangan bohong kalo suaraku bagus Enggak Coba aja kita buktikan sendiri Tapi gak usah pake musik Aku pengen denger suara kakak Karena aku denger-dengar nih Kakak pengen masuk Indonesia Idol ya? Atau apakah kakak udah pernah mencoba mendaktar Indonesia Idol atau seperti apa? Sebenernya pengen sih ikut Indonesia Idol Tapi ya gitu Kenapa? Nah Ya kenapa ah? Aku gak pernah ikut lomba dimana-mana Kenapa tiba-tiba ikutin Indonesia Idol? Loh gini ya Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kan kita gak tau ya Bakat orang dari lahir itu seperti apa ya kan? Iya sih Seperti apa Dengar-dengar nih Tadi aku lagi di atas Lagi cuci baju Terus aku denger suara Ada orang nyanyi di kamar wadi Suaranya bagus Aku tanya ke temen aku kak Ewan Kak Ewan itu suara siapa sih? Eh bagus banget Ternyata suaranya kak Azam Oh my god Jadi aku tiba-tiba langsung matiin lagu aku yang biasa lagu korea Aku matiin terus tuh Bagus banget Coba deh coba deh aku pengen denger suaranya kak Azam nyanyi beberapa lirik Yang kakak tau lah Ini apa ya? Setara Oke karena aku ngefans banget sama Tiara Andini Oh my god Ya aku bakal nyanyiin lagunya dia Oke let's go Maaf ya guys kalo suara aku emang Ya standart aja sih Enggak sih Usai surat semua cerita yang telah kita ukir berdua Meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani Aku memang kehilangan Kamu yang sangat ku cintai Namun kau telah kehilangan Aku yang sangat mencintai mu Oh my god bagus banget aku kayak cintai gitu Gak 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 Sumpah tuh bagus banget menurut aku Daripada suaraku yang campreng menggelinggir Sampai cacing-cacing aja yang di rumah pada keluar Kalo minta aku lagi nyanyi Itu kan curi khas Tapi itu memang kakak punya keluarga penyanyi atau gimana sih? Enggak Enggak ada memang basic dari lahir nih Bisa nyanyi Iya Atau tidak sih Kayak dengerin orang-orang nyanyi gitu Kayak belajar tekniknya kayak gimana Itu Jadi menurut kalian ini suaranya dari 10 Coba deh kalian komen berapa Kalo menurut aku sih 8 Ini menurut aku sudah perfect banget Cuma tinggal di ases sedikit aja Iya betul Itu pasti bagus Apalagi aku pas dia penarikan nadaran tanya Walaupun aku gak ngerti ya Cuma dia pas gak goyang kayak aku Kalo aku yang nyanyi Udah kemana-mana Kakak keren banget sih Makasih Oh makasih ya Oke aku mau tanya nih Kakak berapa saudara sih emang? Anak Tunggal Anak Tunggal Anak Tunggal Kakak orang asli apa? Orang Jawa atau orang Jawa Orang Jawa apa? Jawa Timur Jawa Timur Kan Jember Jawa Timur Maaf aku gak tau Oh iya deng Oh iya deng Oh iya betul betul Oh my god Terus itu Kamu pernah mau tanya-tanya aku nih Kalo ke asli dari mana? Gak usah Aku orang Bugis Tapi aslinya orang Bugis Tapi besar di Kalimantan gak usah Masih viewers- viewers aku gak tau Ini terus tuh aku pengen tanya Kakak ini cita-citanya sebagai apa sih? Jujur kalo aku ditanya cita-cita pengen apa Aku pengen ke dunia intertensi Contohnya? Ya jadi artis, aktor kayak gitu sih Gak mau jadi tiktoker Tiktoker kan ini sudah tiktoker? Belum ya? Belum ya? Belum Aku liat nih Aku kan liat nih Disini guys tiktoknya Itu kan kalo misalnya di scroll Kalian bisa liat tiktoknya tuh Dancer semua Jadi aku liat memang Kalo di tiktok kakaknya ini Memang kayak bener-bener semangat banget Tapi kalo aslinya 11-12 sih Kayak ada semangatnya Kadang ada semangatnya Kadang gak ada Itu gimana tuh konsepnya tuh? Atau memang ada sesuatu Hal yang membebani kakak Atau gimana? Sebenernya Kayak Ya sama sih Mungkin Para temen-temen yang lain Tiktokers yang lain Ketika di depan kamera Kita harus Bersikap yang Enerjik Biar orang-orang tuh Suka ngeliat Bener Tapi kan untuk keseharian Kan kita juga Ada rasanya yang banyak Males Terus Capek Jadi ya kayak Ya gak Gak semuanya Yang ada di stasiun main diri Itu sebenernya 100% kita Iya bener-bener Aku setuju kalo itu Jadi temen-temen yang disini Kalo kalian liat di depan kamera Kita tuh selalu Anu ya Maksudnya selalu Bersikap manis Apa kayak gitu Tapi belum tentu Di dalam hati kita nih kayak Terselubung sedih Ya kan Biasanya seperti itu Jadi kakak nih Nanti ke depannya Pengen ngapain nih? Ya mungkin Ya mungkin Aku pengen Mengembangkan potensi aku Di bidang Acting juga Emang bisa acting? Bisa Karena aku dulu SMA ikut teater juga Oh my god Terus tuh kakak Sebagai apa Penjahatnya Enggak kok Dulu kakak emang jadi apa Emang? Ya macem-macem Ada yang jadi Ada yang jadi Menjolik anak Gak gitu dong Gak gitu konsepnya ya? Ya pokok Jadi orang tua juga pernah Terus Jadi anak kecil juga pernah Aku pengen lihat nih Actingnya kakak nih Kakak kan udah nyanyi tadi Udah acting nih Aku mau coba kakak acting Jadi anak kecil gimana sih? Aku emaknya Ini gak ada breathing ya? Gak ada breathing ya? Gak ada breathing ya? Gak ada Kalau aktor Kalau seorang aktor Harus menunjukkan apanya Potensinya ya Kalau ketika disuruh Sutradara Kamu jadi anak kecil Kamu harus jadi anak kecil Jadi aku setradara Sekalian jadi emaknya nih Jadi kamu Nih Karena kamu pintar acting Coba Aku anggap aja Sebagai mamanya Oke Mam Ya Tiga Dua Satu Ma Apa nek? Aku pengen beli itu Jangan belanja Mama belum gajian ini Jangan kayak gitu Aku bilangin papa ya Jangan kayak gitu Tuh Kamu jajan-jajan terus Uang jajan udah habis Sehari udah Kamu habisin 10 ribu Jangan kayak gitu lagi Aku bilangin papa kamu Udah gak usah nangis-nangis kayak gitu Oh my god Keren banget Ini terus tuh kakak udah bisa nyanyi Udah pintar nyanyi nih Udah pintar acting Apa lagi nih yang kakak bisa? Alat musik atau apa? Alat musik Dulu sempet Dari saudara sih Kayak ngedrum Ngedrum? Bisa ngedrum? Ih sayangnya aku gak punya Dram sih Soalnya kita bukan musikal ya Musik-musik kayak gitu ya Oke Abis itu kakak bisa apalagi? Bisa apalagi Semuanya bisa ya? Amin Tapi kalo kamu misalnya nih Tapi menurut aku nih Kalo misalnya kakak jadi mukbabers Kenapa gak? Udah pernah coba atau gimana? Mukbabers Mukbang Gimana ya? Banyak sih temen-temen aku yang Nge-rekomendasiin bahwa Kayak Syah mending kamu ikut Eh kamu jadi konten makan-makan aja Kan cocok nih badan-badan kakak kamu Gitu kan Tapi Mamaku tidak menyetujuinya Kenapa ini tidak menyetujuin mama kamu nih? Nyanyi tidak disetujuin Anu juga harus disetujuin Apa nih lagi nih? Kenapa? Karena Kalo Aku aja Gak jadi food vlogger aja udah Kayak gini badannya gitu kan? Apalagi kalo jadi food vlogger Tapi kalo misalnya nih Aku pikir-pikir ya Setelah kamu udah 2 hari disini Aku tuh seneng Aku seneng nih liat kamu makan Jadi cocok banget loh Sebenernya dia tuh larinya ke food Karena apa? Karena aku liat dia makan Itu sudah terlihatannya Dan aku juga pengen makan Makanya aku Pengen menyarankan dia jadi food vlogger Bagus banget Atau nah kakak nih kan Kak Azang punya youtube nih Nih youtube nya apa sih namanya? Asyam Razak Official Kalo tiktoknya? Asyam Razak A Kalo Instagram nya? Asyam Razak AA Jangan lupa dibalang Oke Nah guys Nah itu kita udah ada Apa sih mau dibahas? Udah cukup ya? Udah sih Udah semua ya aku bahas ya Nah guys Jadi kita udah nih udah bahas-bahas panjang lebar Ternyata kak Azang ini bakatnya banyak banget yang terpendam Cuma belum terrealisasikan Iya Ini mudahan adanya youtube ini Kak Azam nanti kedepannya udah Apa namanya Ada salah satu cita-citanya yang pengen terrealisasikan Amin Misalnya jadi penyanyi Indonesia Idol Amin Yang terbatalkan ya Amin Terus tuh juga Acting Pengen jadi aktor Terus tuh jadi food vlogger guys Amin Amin Sama tau kak Azam pengen jadi buat band Terus tuh nanti Aku jadi gitarisnya Nanti ada teman aku jadi drummernya Itu juga bagus ya Boleh 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 Karena Apa? Karena kita tuh Tipenya banget Ya 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 Dan kita gak tau kedepannya bakal jadi apa kan Bener banget Jadi rezeki Apa namanya rezeki Maut Ya udah itu gak ada yang tau loh Betul Bener banget Makanya semoga nanti Impiannya kak Azam ini Kak Azam tersisa Kak Azam nih Gapapa Gapapa Oh my god Baik banget Dia aslinya baik banget guys Semoga nanti kedepannya kak Azam Makin sukses Amin Kak Azam juga Ini keinginannya kakak Kedepannya Tadi udah tersampaikan ya guys ya Semoga nanti adanya podcast ini Nanti kak Azam makin sukses Banyak nanti producer yang masuk-masuk ya Amin Amin Dan semoga tahun ini Atau tahun depan Atau tahun depan-depannya Maka berhasil masuk ke Indonesia Idol Nanti aku jadi pendukung ya Amin 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 Dan semoga Bapak Ibu Semoga Indonesia Idol Daftarkan ya pak Ibu ya Pokoknya temen-temen Asik banget ya Kita udah ngobrol panjang Udah berapa menit kak Abshari? 14 14 14 menit Masya Allah Alhamdulillah kita udah dapet biodata-biodata dari kakak Azam Senggoldong Ini salah satu talent Talent dari agensi aku juga guys Dia juga termasuk penggemar Indonesian Idol ya Iya Jadi dia jauh-jauh dari Jember 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 ke sini naik apa tadi? Naik bus Naik Masa naik bus Naik bus Loh katanya naik pesawat Nggak ada bilang naik pesawat Oh naik bus Naik bus Berarti tiketnya dari Jember ke sini berapa? Sekitar 400an 400 itu berapa jam kesana? 16 jam Ah 16 jam Terus itu nanti bisnya itu bis tidur Enggak Itu yang berangkat itu bis yang duduk Kalau yang pulang nanti bis tidur Masa kamu duduk 16 jam? Iya Itu udah sama istirahatnya? Iya udah dapet makan 2 kali Tapi kalau misalnya pipis ada WC nya kan? Ada Hmm gitu ya 16 jam bayangkan Aku juga tersipu malu Eh tersipu malu Demi Indonesia Idol Dia kesini 16 jam Ke Jakarta 16 jam Terus lu kemarin dapet tiket berapa? 2 Dapet 2 Aku nggak diajak Terus si TF ya Oh hebat ya Hebat ya Oke oke Pokoknya makasih ya buat Kak Azam Makasih juga udah diundang Semoga sukses ke depannya ya Amin Makasih juga Amin Jadi guys buat kalian yang belum follow Kak Azam Jangan lupa follow Tiktok Instagram dan Youtube nya Subscribe Terus tuh jangan lupa juga follow Youtube nya Kak Azri Instagram dan Tiktok nya Jangan lupa tonton ya podcast ini ya Jangan lupa share ke temen-temen kalian Semoga Podcast ini membantu buat kalian Kedepannya untuk cari-cari informasi nih Iya betul Oh aku nih bingung mau ngomong apa ya gak sih? Aku malu karena di liatin orang banyak Aku tersipu malu ya guys ya Pokoknya Makasih semuanya ya udah nonton Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh